Hai semua, balik lagi sama calon pegulan Sudah bukan rahasia umum lagi jika tujuan dari gula tiburan yang menghibur para penonton mereka Cukup banyak juga pertandingan-pertandingan unik dan absurd yang dilakukan oleh berbagai promotor Untuk menarik minat dan keuntungan dari para penonton mereka Pertandingan tersebut pun bisa berupa pertandingan dengan peraturan-peraturan yang aneh Maupun sampai kelawan yang terbilang cukup tidak wajar Salah satu pertandingan tersebut ialah pertandingan yang mempertemukan antara Kenny Omega dengan seorang anak kecil berumur 9 tahun Ya, seorang anak kecil berumur 9 tahun Bagaimana kronologis dari pertandingan antara pria berumur hampir kepala 3 dengan seorang bocil berumur 9 tahun tersebut? Di kesempatan kali ini, calon pukulat akan membahas hal tersebut dalam Kenny Omega vs Haruka Kenny Omega Kenny Omega, seorang pukulat profesional asal Kanada yang sekarang bekerja di promotor All Elite Wrestling Dapat terbilang sebagai salah satu pukulat profesional terbaik untuk saat ini Omega sendiri sudah berkelana ke berbagai promotor di berbagai negara Salah satu yang paling memorable adalah saat Omega berintis karir di negara Sakura Dimana di sana, beliau berhasil menjatatkan sejarah bersama Ketsujika Okada Menghasilkan pertandingan dengan rating tertinggi yang pernah ada menurut Dev Melters Namun jauh sebelum puncak kesuksesan tersebut Kembali ke tahun 2011, Kenny Omega kala itu masih berada di bawah naungan promotor DDT Wesley Budaya kulat Jepang sendiri memang terbilang cukup unik dimana banyak pertandingan-pertandingan yang terbilang cukup harap seperti deathmatch maupun intergender wajar terjadi Berbeda dengan di Amerika yang biasanya selalu saja ada kontroversi jika ingin mengadakan pertandingan semacam tersebut Kembali ke topik, Kenny Omega sudah cukup terkenal di kalangan penggemarnya dengan pertandingan-pertandingan unik Terutama pertandingan intergender yang dimana mempertemukan antara dua pegulat dengan jenis kelamin yang berbeda Kenny Omega juga terbilang merupakan seorang pegulat yang cukup menggokil dan dekat dengan fansnya Wajar saja jika Omega sering mendapatkan segmen dan pertandingan-pertandingan yang berhubungan dengan komedi Dari sini, Kenny Omega mulai bertemu dengan seorang anak kecil berumur 9 tahun bernama Haruka Haruka sendiri merupakan seorang anak didikan dojo Stardum yang merupakan fans berat dari olahraga gulat hiburan Di Jepang sendiri, pengembangan talenta pada usia muda sudah dimulai dari umur 9 tahun Promoto Stardum sendiri kala itu sedang mencari para talenta muda dari berbagai dojo Untuk tampil di acara-acara mereka dalam acara pertandingan golongan umur tertentu Dan kebetulan kala itu, Haruka merupakan salah satu dari orang-orang tersebut Dari sini, pertemuan antara Kenny Omega dengan Haruka dimulai Kenny Omega kala itu cukup suka membantu para anak-anak muda dari dojo tersebut Kala itu juga, promotor memerlukan pertandingan yang dapat menarik minat antara penggemar untuk menungkrak rating Dan pertandingan komedi hiburan unik kala itu cukup menarik perhatian Promotor kemudian memikirkan sebuah ide yang mempertemukan antara orang dewasa dengan seorang anak kecil Dari sini, ia kemudian berbicara dengan Kenny Omega mengenai rencana tersebut Dikarenakan ia percaya jika Kenny Omega merupakan seorang pegulat yang dapat dibilang cukup aman Kenny Omega pun setuju dengan rencana tersebut Dan kini mereka hanya perlu mencari lawan yang pas untuk menjalankan rencana tersebut Di sisi yang lain, Haruka cukup iri dengan teman-temannya yang terpilih untuk dilatih menjadi pegulat profesional Ia hanya mampu menonton dan menikmati pertandingan mereka di depan TV Para teman-teman Haruka tersebut kemudian merasa tidak enak dan kemudian bertanya kepada para petinggi promotor Jika mereka mampu memberikan kesempatan bagi Haruka untuk tampil di atas rig Mereka pun bertanya tentang rencana yang dipegang oleh promotor dan Kenny Omega Tentang kesempatan bagi Haruka untuk menjadi bagian dari rencana tersebut Petinggi promotor pun berdiskusi kembali dengan Kenny Omega Dan mereka pun setuju untuk meminang Haruka di rencana yang kemudian akan menjadi pertandingan paling kontroversial yang pernah ada Dari sini, Kenny Omega terus melatih Haruka selama berminggu-minggu untuk mempersiapkan pertandingan mereka Dari berbagai gerakan-gerakan basic sampai ke signature move yang terbilang cukup sulit dan hanya mampu dilakukan oleh orang-orang profesional Hari pertandingan pun tiba yang mempertemukan antara seorang pria berusia 28 tahun bernama Kenny Omega Melawan seorang anak perempuan berusia 9 tahun bernama Haruka Pertandingan pun berjalan dan jelas Kenny Omega mendominasi pertandingan tersebut Yang menjadi nilai jual dari pertandingan ini ialah perlawanan dari Haruka Dimana ia masih mampu melakukan berbagai gerakan seperti 619 maupun Enzuigiri Pada akhirnya, pertandingan pun dihentikan oleh Masit karena Haruka dianggap tidak mampu melanjutkan pertandingan Pertandingan berakhir dengan Haruka yang mendapatkan tepuk tangan dan respek dari Kenny Omega Serta para penonton sembari meninggalkan ring Namun, semua kontroversi baru dimulai dari sini Kenny Omega mendapatkan banyak cemohan dari berbagai media setelah rekaman dari pertandingan tersebut dipublikasikan Banyak yang beranggapan jika pertandingan tersebut telah mencoreng makna dan nilai dari olahraga pro wrestling Banyak juga komisi perlindungan anak maupun para social justice warrior yang tak antihentinya Mencemoh semua pihak yang terlibat dikarenakan dianggap telah melanggar kebijakan terkait perlindungan anak Tak banyak juga yang memuji Kenny Omega karena ia mampu mengambil resiko dan mampu menampilkan sebuah aksi yang cukup menarik Video pertandingannya sendiri sudah dihapus dari Youtube karena dianggap telah melanggar kebijakan Youtube terkait perlindungan anak Namun, untuk Kenny Omega sendiri Ia masih menganggap bahwa pertandingan tersebut merupakan salah satu pertandingan terbaik dalam karir gulat profesionalnya Terima kasih telah menonton video calon pegulat Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya Jangan lupa buat klik like, komen, dan subscribe Sampai berjumpa di video selanjutnya Good day Terima kasih telah menonton video selanjutnya